Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ia bagi menentukan jenis bantuan perubatan diperlukan Pemanggil turut diajar cara asas penyelamat Bagi mengurangkan komplikasi kepada mangsa Namun, ada kalanya pemanggil akan marah Apabila ditanya beberapa soalan Kerana mahu ambulen dihantar segera Namun, apa yang umum tidak tahu Ketika pemanggil masih di talian Ambulen setelahpun dikerahkan ke lokasi Audit kualiti KKM menetapkan unit PAC Iaitu penjagaan prahospital Perlu bertindak untuk 90% Panggilan kecemasan Dalam tempoh kurang daripada 5 minit Iaitu daripada panggilan diterima Sehinggalah talian ambulen bergerak Bagi pesakit yang dikategorikan keutamaan satu Ambulen disasarkan perlu tiba di lokasi Dalam masa 15 minit Tetapi, realitinya masih ada kes ambulen sampai lewat Kesesakan lalu lintas terutama pada waktu puncak Punca utama Lebih teruk apabila laluan ambulens dihalang Meskipun siren telah dibunyikan Arahan supaya pemandu beri laluan Turut dibuat melalui pembesar suara Persoalannya Adakah kerana radio di dalam kenderaan dipasang terlalu kuat Sehingga pemandu tidak dengar siren Atau pemandu panik tidak tahu apa yang patut dilakukan Kalau anda dengar siren, lampu ambulens Perhatikan di mana datangnya ambulens tersebut Kalau ambulens tersebut berada di lorong belakang anda Maka bergeraklah ke lorong kiri Bagi laluan kepada ambulens tersebut Kalau ambulens itu tersangkut di belakang anda Kalau ada laluan di tengah yang boleh dibuat Pemandu ambulens akan minta anda Bergerak ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit Memberi laluan kepada ambulens Apapun senario paling teruk Apabila terdapat pemandu salah guna lorong kecemasan Sedangkan ia sepatutnya membantu Mempercepatkan perjalanan ambulens Ke lokasi kemalangan Saya rasa atas sebab kesedaran Terjadinya kematian Tak ada orang yang akan rasa nak buat Sebab lain mengapa ambulens lewat tiba adalah kerana Alamat diberi pemanggil tidak tepat atau salah Penyudahnya ambulens yang sememangnya keluar awal Tercari-cari lokasi sebenar Zulana Sharim TV3 Tercari-cari lokasi sepatutnya Tercari-cari lokasi sepatutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Terima kasih